Sejumlah negara menyatakan kesiapannya hidup berdampingan dengan COVID-19, salah satunya adalah Malaysia, yang tengah dalam persiapan menuju fase endemi COVID-19. Bagi warga yang telah menerima vaksinasi lengkap, maka diperbolehkan melakukan perjalanan domestik dan juga internasional. Kami bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Duta Besar Herbono. Selamat malam, Pak Dubes. Selamat malam, Mbak Timali. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Connected. Pak Dubes, apa yang membuat Malaysia akhirnya memutuskan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, kemudian skenario dan juga strategi pemberlakuan new normal versi Malaysia seperti apa? Ya, ada beberapa pertimbangan yang menjadikan Malaysia melakukan kebijakan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Pertama adalah pertimbangan ekonomi, karena sudah dua tahun ini kan ekonomi Malaysia sangat berpekan akibat pembatasan-pembatasan yang sangat besar. Yang kedua, ini juga karena Malaysia itu vaksinasinya sudah cukup tinggi, yang sudah 200, kalau penduduk dewasa itu sudah 90% lebih yang dewasa. Kemudian yang anak-anak pun sekarang sudah mulai diberikan vaksin ya, meskipun yang lengkap baru 7%, tapi yang satu dos yang anak-anak sudah 74%. Pertimbangan ketiga, yang membuat Malaysia cukup confident, karena Malaysia juga memiliki sistem tracking yang cukup baik. dan selain dari itu juga ada pertimbangan yang sifatnya psikologis ya, untuk kesehatan psikologis, karena kan selama ini banyak keluarga Malaysia yang terpisah, dengan adanya kemudahan untuk melakukan keuntungan antar negeri, ini diharapkan juga akan memberikan kesegateraan sosial, selain juga pertimbangan ekonomi. Kira-kira itu yang menjadi pertimbangan pertama. Oke, pemberlakuan pembatasan ini ke depannya seperti apa Pak Dubes? Kan pencabutan, pemberlakuan pembatasan perjalanan domestik internasional, apakah ini juga artinya Malaysia membuka gerbangnya untuk semua warga dari negara manapun untuk datang, kemudian juga pertimbangan membuka sektor pariwisata, seperti misalnya Langkawi yang baru-baru ini juga sudah kembali membuka pintunya untuk wisatawan lokal? Oke, jadi sebagaimana juga disampaikan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri, bahwa kebijakan pelongkaran ini bukan berarti Malaysia itu sudah aman dari kemungkinan ancaman COVID. Oleh sebab itu, pengetatan pembatasan-pembatasan tetap diberlakukan, seperti kewajiban memakai masker, harus dua dos vaksin, kemudian juga social distancing, jadi protokol-protokol kesehatan tetap diberlakukan. Kemudian bagi yang melakukan perjalanan antar negeri pun tetap harus mengikuti kewajiban-kewajiban SOP itu, karena sanksi pun tetap diberlakukan bagi mereka yang melanggar SOP. Kemudian juga bagi yang datang dari luar, itu pun sangat ketat, sangat ketat kontrolnya, karena dikhawatirkan masuknya varian baru dari kasus impor ini. Jadi ini perongkaran tetapi tetap diakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi, karena Malaysia dan juga saya kira negara lain tetap harus melaksanai kemungkinan terjadinya loncakan kembali apabila perongkaran itu tidak disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Iya, artinya Pak Dubes dengan keputusan ini, apakah Malaysia melihat bahwa endemi ini, fase menuju endemi ini lebih memungkinkan dibandingkan dengan herd immunity? Ya, saya kira itu yang menjadi pertimbangan, Tiffany ya. Jadi memang banyak negara juga yang mengadopsi kebijakan hidup berdampingan secara damai dengan COVID-19, namun tetap prinsip kehati-hatian ini sangat diperhatikan oleh pemerintah Malaysia dan dengan pengawasan-pengawasan yang sangat ketat. Bahkan ada semacam relawan ya, yang namanya ABCN ya, kemudian juga Sampo OPP ya kalau di sini ya. Itu juga tetap harus tetap melakukan pengawasan-pengawasan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi pelonggaran tetapi tetap disertai dengan prinsip kehati-hatian dan juga pengawasan yang sangat ketat. Oke, tadi seperti Pak Dubes sampaikan bahwa ini bukan berarti Malaysia dalam kondisi aman. Tidak hanya Malaysia, tapi semua negara yang ada di dunia saya rasa. Nah, apalagi sekarang beberapa negara menghadapi third wave gelombang ketiga dan kita pun juga harus waspada terhadap ancaman gelombang ketiga. Artinya dengan relaksasi ini bagaimana kemudian antisipasi dari Malaysia menghadapi waspada gelombang berikutnya? Pertama yang sudah juga akan terus dipercepat adalah bentuk vaksinasi ini ya. Vaksinasi memang masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersiamah oleh vaksinasi. Terutama pekerja asing yang tidak berdokumen. Ini baru sedikit sekali. Ini pun sekarang sedang dikejar dan diberikan kemudahan untuk vaksinasi secara walk-in ya. Jadi kemudian yang kedua, itu tadi yang pengawasan-pengawasan yang tetap sangat ketat ya. Prinsip kehati-hatian ini yang saya lihat, ini justru lebih diutamakan meskipun ada relaksasi. Kemudian yang sekolah misalkan, itu pun masih ada pembatasan-pembatasan ya. Belum sepenuhnya dibuka, terutama di negeri-negeri yang sudah masuk ketiga dan fase empat, itu kampus mulai dibuka dengan kapasitas 50 persen. Dan itu pun syaratnya semuanya harus sudah vaksin dengan lengkap ya, dua dos ini. Nah yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, dua minggu terakhir ya, penurunan kasus ini juga diikuti dengan yang terkena itu simptomnya, simptom yang mal-simptom ya, kategori satu dan dua. Sehingga sebagian besar itu tetap dikarantina di rumah dan tidak ada pressure terhadap rumah sakit. Jadi di satu sisi ada confidence bahwa Marisi dapat mengontrol kondisi ini, tetapi di sisi lain tetap ditekankan prinsip kehati-hatian. Kira itu ya, itu juga. Oke, Pak Dubes, pemerintah Malaysia cukup mengambil langkah-langkah berani ya, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, khususnya mungkin kalau kita lihat peralihan menuju fase endemik setelah pengangkatan Menteri Kesehatan Malaysia yang baru. Apa perbedaan penanganan pandemi COVID-19 yang sekarang dan juga sebelumnya? Mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Saya kira yang pengalaman yang sebetulnya itu kontrol-kontrol, pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu tidak sepenuhnya efektif ya. Karena tahun 2000, lalu katakanlah pada MCO, tapi kasus itu kan tetap tinggi. Nah sekarang dengan vaksinasi yang sudah semakin banyak, kelihatan bahwa vaksinasi ini menjadi game changer gitu ya, menjadi penentu kemampuan Malaysia untuk melakukan pengendalian terhadap penyebaran COVID ini. Selain itu juga yang terlihat bahwa orang yang terinfeksi ini sangat mild ya, 94 persen itu hanya dilakukan karantina mandiri di rumah ataupun karantina yang sifatnya di pusat-pusat karantina. Yang dirawat di rumah sakit itu hanya 6,3 persen saja. Jadi ini saya kira yang terjadi sekarang ini ya. Berbandingkan dengan kebijakan lalu, pengetatan itu tidak berpengaruh apa-apa apabila tidak disertai dengan vaksinasi yang lebih masif. Itulah pada akhirnya Malaysia juga sangat menggenjot vaksinasi sampai dengan target 90 persen ya Pak Dubis ya. Betul, betul. Itu yang saya kira ya jadi kunci keberhasilan Malaysia dan juga kunci mengapa Malaysia ini sekarang cukup confident untuk melakukan relaksasi. Oke, cukup confident tapi tetap harus waspada dan selalu diikuti dengan protokol kekesehatan yang ketat. Terima kasih Pak Dubis Harmono sudah bergabung dengan CNN Indonesia Kenengket malam hari ini. Terima kasih atas diskusinya Pak Dubis. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jika kalian salam sehat untuk semua. Terima kasih.